Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Selamat sore, Pak Rudi Chandra, seorang kolektor dan pecinta peninggalan sejarah Nusantara. Ya, selamat sore, Bapak Sutoyo Rahato. Salam sejahtera dan berkesehat selalu. Amin. Pak Rudi, apa yang membuat anda mulai menyukai peninggalan sejarah Nusantara, Pak? Silahkan, Pak. Sebenarnya ceritanya ini ya, agak panjang memang. Dari dulu, saya itu memang pada awalnya memang menyukai seni sebenarnya. Dari sesuatu hal yang berbau seni, awalnya seperti itu. Terus saya dari berbagai seni itu kan berbagai banyak bidang. Di situ, apa sih yang sebenarnya yang dari seni suara, seni lukis, seni bentuk patung dan sebagainya. Dari situ, kemudian saya itu tanpa sengaja diajak oleh teman-teman. Ada kebetulan teman-teman yang suka dengan budaya Jawa. Saya diperkenalkan justru dari awalnya itu dari perkerisan. Dari keris saya, oh seperti apa tuh keris itu ini. Keris Jawa itu seperti ini. Secara pandang, memandang keris itu seperti apa. Memperlakukan seperti apa sebagai orang Jawa seperti itu. Kemudian dari perkerisan saya berjalan, terus bertambah. Ingin, oh ini sedikit-sedikit. Setelah seperti itu, ingin mengembangkan yang lain. Karena saya itu orangnya intinya semacam berputar. Hobi saya itu berputar. Saya suatu saat bisa menyenangi keris. Berapa bulan, ada titik jenuh. Saya menyukai sesuatu peninggalan yang lama. Seperti misalnya ada barang-barang dari kayu. Atau terakota semacam temuan lama gitu ya. Terus bosen lagi mungkin masuk ke tanah, ke ranah barang yang dari perunggu. Perunggu-perunggu puno gitu. Berapa bulan, bosen gitu. Yang terbaru ini sebenarnya saya ingin mempelajari keramik. Perkeramikan ya. Terus baru ini ternyata belum sampai ini. Pengen lagi berputar. Saya kembali lagi ke geris lagi. Berputar itu. Makanya sebenarnya kalau dibilang menguasai atau apa itu, sebagai bisa membedakan ini, 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 ini. Sebenarnya enggak juga. Karena memang saya tidak fokus dalam satu yang saya tekuni. termasuk naskah juga. Naskah saya juga menggunakan beberapa itu. Terus misalnya dari naskah tadi saya menyukai naskah. Mau tidak mau, saya harus bisa membaca. Nah, intinya apa yang saya kumpulkan dari yang saya sukai, yang saya kumpulkan satu persatu itu, saya harus tahu benda itu apa sih? Untuk apa pada zaman dulu? Dan era apa? Percuma kalau saya menggunakan barang berbagai macam ini, ini, ini. Tapi saya tidak tahu itu benda apa. Misalnya naskah. Naskah saya ada yang punya naskah ini. Ditanya, naskah apa itu? Saya enggak tahu. Itu menurut saya aneh. Makanya dari itu, mau tidak mau saya harus bisa membaca. Membaca naskah tersebut. Selama ini, karena aksaranya aksara Jawa, berarti saya harus terjun ke situ. Mulailah saya belajar. Sedikit-sedikit. Akhirnya seperti itu. Termasuk dunia yang lain. Seperti kerami, perubu, atau gerabah yang lain. Seperti itu, Pak. Wow. Sudah berapa lama ini? Kalau memulai hobi di barang-barang lama itu, sudah 10 tahun ya. Mungkin awal-awalnya. Sudah 10 tahun. Cuma pada dasarnya memang karena saya orang seni, saya itu suka koleksi. Hobi saya itu memang koleksi. Zaman sebelum saya mengenai bendanda itu, saya sudah koleksi anggre. Koleksi tanaman. Nah, waktu buming-buming tahun 2007, tanaman yang harganya selangit kayak gitu, saya sudah mengumpulkan yang kecil-kecil, saya silangkan sendiri. Jenis anturium ini, ketemu dengan anturium ini, saya silangkan. Dan itu jadi tumbuh sesuatu varietas baru. Seperti itu. Memang hal-hal yang penting. Iya. Tetapi ya itu tadi, keterbatasan, saya bekerja setiap hari, enam hari. Dalam satu minggu, Sabtu itu masuk, keterbatasan untuk mendalam itu, ya memang nggak bisa full, sekedar hobi saja. Belusukan adalah salah satu aktivitas Anda. Apakah Anda lakukan secara rutin, Pak? Nah, ini saya sedikit berserita juga. Kalau masalah berusukan, ini terkait dengan berarti peninggalan-peninggalan secara artefaktual, lebih cenderung ke yang hobi yang itu. Kalau itu memang dari tahun 2010-2011, saya sudah mulai mengenal teman-teman. Di luar sana itu banyak sekali teman-teman yang intent, yang mereka yang hobinya memang berusukan. Banyak itu komunitas-komunitas di setiap daerah itu hampir ada. Mereka itu memang mengunjungi situs-situs atau lokasi-lokasi yang diduga sebagai jagar budaya, itu di daerah masing-masing. Mereka mempunyai komunitas, komunitas pemerhati itu, mereka biasanya berusukan sendiri-sendiri, termasuk di daerah kami. Saya aslinya di Ponorogo. Saya aslinya di Ponorogo, sekarang tinggal di Madiun, pekerjanya di Kabupaten Ngawi. Tiga kota itu selalu di situ. Terus ini mulai mengenal teman-teman yang suka berusukan itu, itu awalnya di Ponorogo dulu. Di situ ada beberapa teman yang memang suka komunitasnya itu. Kalau boleh saya sebut itu Mahijawengker, itu sekarang juga masih ada. Kadang-kadang masih berkumpul, kita membentuk semacam grup BPA seperti itu. Meskipun sekarang jarang sekali, karena memang saya tidak bisa full time. waktu saya tidak karena saya terikat 6 hari kerja itu, libur saya hanya hari Sabah, hari Minggu. Dan itu kadang-kadang memang hari Minggu hanya satu hari untuk keluarga. Itu pun kalau bisa berkumpul dengan teman-teman itu memang benar-benar saya ruangkan waktunya. grup itu sekarang masih eksis. Kemudian karena saya tinggal di Madiun, sekarang di sini di Madiun, di sini juga ada grup lagi. Mereka juga saling mengenal, antara Kabupaten sekitar itu saling mengenal. Karena sebenarnya orangnya juga itu-itu saja. Yang hobi itu saja. Terus itu berusaha untuk mengajak orang-orang baru. Ayo siapa anak-anak muda atau yang masih waktunya longgar, ada setiap hari Minggu apa gitu dibumpulkan. Nah salah satunya di sini itu adalah yang sekarang masih aktif, itu adalah forum komunikasi. Kalau boleh dibilang sebagai komunitas juga bisa sih ya. Komunitas busuan itu, itu adalah namanya Angon. Diberikan nama Angon itu teman-teman dari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan karena bertetanda, tersebutlah itu ada suatu komunitas di situ. Nah sekarang saat ini masih intens juga, berkunjung berusukan ke tempat-tempat, ini pak apa itu, situs-situs baru terutama ya, yang belum banyak diketahui masih angkat. Nah karena ini tadi menurut saya itu, komunitas itu memang banyak memakan waktu di lapangan. Karena saya kembali lagi, karena saya itu bukan orang-orang yang waktunya banyak longgar ya. Saya pulang dari Ngawi sampai rumah itu sudah sore, dan itu sudah capek ya, mungkin nanti kalau mungkin ada tanggal merah atau tanggal hari huber, itu mungkin saya bisa bergabung. Terus dari sini saya juga menyampaikan ke teman-teman perusahaan tetap semangat. Cuman begini karena memang kita mencintai budaya kita, kita mencintai peninggalan-peninggalan leluhur kita, itu caranya berbeda-beda. Mungkin saya tidak bisa selalu mengikuti teman-teman perusahaan di luar sana, di lapangan, naik gunung, turun lembah, sungai dan sebagainya. Mungkin dengan cara yang saya lakukan seperti ini, saya mengoleksi bareng-bareng yang sekiranya ada di luar sana, itu mungkin salah satu yang tidak bisa, sebagai pengganti saya itu, bahwa saya itu suka mencintai peninggalan-peninggalan leluhur Nusantara. Khususnya di Jawa dan Madiun, dan sekitarnya. Bidang apa yang Bapak kuasai? Dari lontar, kamik, batu, geris, apalagi Pak? Kalau dibilang makanya saya luruskan sedikit. Sebenarnya saya tidak menguasai, saya bukan ahlinya. Ini beberapa waktu lalu, sekitar dua tahun yang melalui, ini ada sedikit pengalaman saya, pengalaman pribadi. Mungkin kalau Bapak mengikuti Facebook di Facebook, dulu sebenarnya saya punya akun di Facebook dan akun di IG. Justru yang di IG ini sebenarnya bukan untuk postingan-postingan benda-benda sebenarnya, lebih kegiatan saya. Dulu di Facebook saya tahu. Iya, saya lebih di Facebook. Kemudian ternyata, mohon maaf kalau di forum ini saya untuk menyampaikan, ternyata itu ada pihak-pihak yang sedikit kurang setuju dengan upaya saya. Seperti itu, Pak. Saya background-nya dari orang kesehatan, bukan sekaitan ya, dari perekam medis yang masuk tenaga kesehatan non-medis. Tapi postingan saya mengenai hal-hal yang berbau artefaktual. Itu mungkin bukan ranah saya. Tapi saya berusaha masuk ke sana. Mungkin sedikit ada yang, mohon maaf, kok begini? Ini bukan ranah Anda, kok Anda masuk ke sini? Mungkin ada yang seperti itu. Saya mohon maaf. Terus di situ saya dapat info, intinya keluar jalur atau seperti itu. Kalau memang ini ya enggak apa-apalah, kalau memang ada salah satu profesi yang merasa saya itu menyerobot, istilahnya seperti itu. Padahal memang saya murni koleksi, saya bukan kolektor. Tapi itu kan pendidikan, Pak. Tujuan saya memposting adalah saya menemukan benda ini, saya deskripsikan seperti ini, saya memposting itu tidak asal-asal. Jadi sebelum saya memposting, saya pasti membuka dulu referensinya. Literaturnya seperti apa sih benda ini kira-kira. Terus di dalam postingan saya dulu itu, pasti saya cantumkan saya adalah estimasi itu adalah dugaan. Bukan sesuatu yang telak, sesuatu yang sudah. Oh ini loh tanggalnya, oh ini loh masanya. Itu bukan. Makanya saya estimasi. Kenapa seperti itu? Karena saya memang bukan ahli di bidangnya. Hanya saya menekuni di bidang situ. Saya membaca-baca. Oh saya mempunyai benda ini, saya mencurigai ini pada saya. Ibu. Nah makanya itu referensi-ferensi saya saya suka sekali kalau ada buku terbitan dari museum. Dari museum nasional, museum daerah-daerah itu saya suka sekali. Dari situ saya belajar. Buka buku-buka yang lain seperti itu Pak. Makanya kalau dibilang saya menguasai apa, saya bukan ahlinya sebenarnya. Cuma saya interes di situ. Facebooknya masih Pak? Facebooknya. Facebook masih, cuman karena dua tahun yang lalu ada kasus seperti itu, beberapa koleksi saya sembunyikan atau saya dealt, memang ada yang tersinggung. Mungkin kedepannya akan saya posting ulang, cuman dengan porsi-porsi yang tidak berlebihan. Karena mungkin sampai fungsi dan sebagainya, ini mungkin sudah bukan ranah saya. Ada mungkin profesi yang merasa ini. Meskipun sebenarnya ada Pak. Beliau adalah pemilik museum di Bali, di Jawa Timur, di Jogja. Itu menghubungi saya juga. Ayo Pak, saya menawarkan diajak tawaran untuk mendeskripsikan barang koleksi beliau. Seperti yang ada di sini. Tapi mohon maaf, karena kejadian seperti itu saya menjaga diri. Itu bukan profesi inti saya. Itu hanya sekedar lebih saya, saya belum berani. Seperti itu. Itu kan nggak bisa sih. Harusnya pimpas kan kita, Pak? Iya. Kita mau hobi apa itu kan nggak ada hubungan sama pekerjaan. Iya. Mungkin itu hanya perasaan saya. Terus terkait dengan koleksi-koleksi itu, saya konsultasikan kepada yang lebih senior juga. Misalnya saya punya benda seperti ini. Oh, ada. Ternyata itu ada wadah untuk buat masyarakat yang ingin sekiranya mempunyai benda, yang dicuriga. Itu adalah benda jagar budaya misalnya. Oh, benda ini atau bangunan atau apa itu ada di web. Online juga di situ, semacam webnya. Dari pusat kita mendaftar ke situ, kita mendaftarkan itu bisa. Saya sudah waktu itu. Begitu saya dapat semacam ini dikasih tahu teman Facebooknya lagi di Sokro tadi ini, saya membuka link itu. Saya cuma mendaftar untuk masuk seperti itu. Maksud saya untuk siapa tahu bisa mendaftarkan ini. Cuma setelah saya mendaftar, saya jadi pikir-pikir. Barang saya yang hanya cuwilan-cuwilannya, fragment-fragment yang tidak ada utuh itu layak nggak didaftarkan. Jangan begitu saya masuk, saya daftar, itu hanya jadi bahan ketawaan. Misalnya dari provinsi jauh-jauh datang ke kabupaten atau tim, ternyata barangnya cuma seperti ini. Karena di Facebook, di IG itu saya hanya main foto, Pak. Saya main fotografi. Barangnya itu hanya kecil, cuwilan, tapi saya pakai kamera. dengan makro foto. Pakai kamera pokok atau pakai HP dengan background hitam. Seolah-olah warna tampilannya seolah-olah bagus. Padahal itu hanya fragment. Hanya permainan fotografi saja. Sehingga ternyata banyak yang menghubungi saya, kemudian menginfok Facebook dan IG itu, tanya apakah ini dijual atau nggak. Karena memang saya bukan kolektor, saya memang murid mengumpulkan saja, dan tujuan saya untuk pendidikan sebenarnya kepada masyarakat umum. Kenapa saya di Facebook seperti itu, memang semua itu biar bajang. Begitu saya kurangi koleksi saya, banyak yang, kok postingannya hilang semua? Kenapa? Saya nggak bisa belajar lagi di situ. Saya jelaskan memang ada beberapa, mungkin ya mohon maaf, ada profesi yang kurang nyaman dengan pemerintah saya. Seperti itu. Iya. Nah, Pak Rudi, sejarah Nusantara yang mana yang membuat Anda terkagum-kagum, Pak? Iya. Kenapa saya suka sejarah itu awalnya memang semua itu diberon dari keluarganya. dari keluarga semua, saya termasuk suka seni itu. Saya asli Ponorogo. Ibu saya itu, mohon maaf ya kalau suaranya bising, ada noise dari luar kamu. Nggak, nggak, nggak dengar saya. Nggak, nggak dengar. Ada motor lewat dan sebagainya. Bicron itu di rumah itu masih kecil, masih SD, SMP itu memang dengan ibu. Ibu saya itu memang menekankan, ini loh, dari kakek nenekmu orang sini, aslinya sini, dikasih tahu leluhurnya itu orang sini, mbah itu duduk di sini, dikasih tahu dari kecil. Terus termasuk seni, kenapa saya menyukai bidang seni itu, karena begitu pulang, termasuk seni, musik, dan karawitan itu ya. Saya kan lebih-lebih menurunkan ke langgam-langgam Jawa, itu saya suka sekali. Itu karena memang dari kecil kayak semacam di Cekoki, bukan ibu saya suka menyemburu radio. Sampai sekarang itu ibu saya masih mendengarkan di radio siaran-siaran musik-musik daerah, kalau di sini ya campur sari, langgam, sewa, dan sebagainya. Setiap hari seperti itu, akhirnya termasuk nyantol di otak mungkin. jadinya yaudah sampai sekarang mengukai segitu. Termasuk ini. Untuk masalah sejarah, karena sejarah itu luas ya Pak ya. Nusantara itu sejarahnya dari prasejarah sampai kolonial bahkan kemerdekaan itu panjang sekali. Sejarah apa sebenarnya yang menarik? Kalau menurut saya semuanya punya perjalanan sejarah dan punya cerita masing-masing, bahkan benda peninggalan pun juga mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Seperti pecahan reweng atau pecahan terakota itu kan. itu ternyata perjalanan budayanya itu panjang sekali. Dari prasejarah kita tahu di era buli, Jawa Barat, sampai di pesisir-pesisir itu sudah ada. Sudah digunakan itu sampai sekarang mungkin masih digunakan. Dari sejarah mana yang membuat saya terkagum-kagum itu, saya lebih suka memang sejarah klasik. Klasik itu mulai klasik kuno dan klasik baru, atau klasik muda itu ya, mulai Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah, kemudian pindah pemerintahan di Jawa Timur sampai ke Majapahit. Saya memasukkannya di situ, kemudian juga Mataram Islam itu sedikit di situ. untuk masalah tadi saya kembali sedikit menguasai apa, saya sebenarnya tidak menguasai benar-benar. dan saya masuk di keramik, saya pelajari di situ keramik era dinasti, Song, kemudian masuk ke Yuan, ke Ming, ke Qing, atau ke periode Republik, itu kan mempunyai ciri masing-masing. Di situ juga saya mempelajari, kemudian saya sempat masuk di perunggu, perunggu kuno era, Mataram Hindu, Majapahit, itu seperti apa. Itu ya untuk membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Karena orang lahir Indonesia itu pintar-pintar sekali, saya selalu bisa meniru pakai masam benda, benda apapun bisa ditiru, bahkan perunggu. Yang kemarin saya pernah sempat nonton wawancaranya dengan Pak Tarka itu, naskah itu juga dipalsu, dan itu memang benar. Naskah itu banyak sekali, naskah itu dijual seperti ini. Dan memang rata-rata barang baru itu yang menjadi sasaran itu adalah orang mistik. Dia lebih menyerungkan ke sisi mistik, dari kekuatan mistik seperti itu, biasanya lebih itu sasaran mereka. Tapi kalau kita mempelajarinya dari sisi bendawinya, dari seninya, dari naskah itu dibuat, di dalamnya itu memuat apa sih, pelajaran apa yang kita petik seperti itu, kita lebih nanti akan memang butuh waktu, bisa membedakan mana ini barang-barang baru, mana barang-barang lama. Seperti itu saya butuh proses semua. Saya juga sering sekali keblondrok istilahnya. Karena saya mendapatkan benda koleksi itu, Pak. Dari kecil-kecil, hampir semuanya memang pecah. Tidak ada yang utuh. Mungkin satu dua yang utuh, cuman sedikit memang kebanyakan yang benda-bendanya fragmentis. Kita pecah seperti itu. Itu semuanya mempunyai cerita sendiri-sendiri seperti itu. Makanya termasuk keris juga seperti itu. Saya dunia perkerisan itu juga bukan dari dunia mistiknya, tapi lebih dari sisi mempelajari, oh keris itu dibuat seperti apa, oleh empu dengan teknik seperti apa, dengan pamor itu nilai filosofi, doa-doa yang tergantung di dalamnya seperti apa. Seperti itu. Masuk komunitas-komunitas perkerisan, saya rasa beliau-beliunya itu mempelajari itu seperti itu, bukan dari sisi mistik. Tapi untuk keris itu memang tidak menutup kemungkinan kita tetap mengindahkan kaitah-kaitah yang perlu sopan santun atau merawatkan. Itu adalah sebuah pusaka. Mungkin karena itu memang pusaka seperti apa yang dirawatnya. Itu memang tetap dilakukan. tidak semata-mata hanya, terus kita bendali, kita tinggal diletakkan begitu saja, tidak. Kita tetap, oh ini adalah pusaka, ini peninggalan dihubur, ini ada muatan-muatan doa, pengharapan di dalamnya, kita jaga selayaknya seperti itu. Pak Rodi, pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop. Oh, pakai laptop. Oke. Saya pikir kalau pakai handphone, handphonenya bisa dibawa bisa untuk keliling lemarinya itu. Iya, Pak. Kalau pakai handphone, saya pikir handphonenya bisa dibawa keliling melihat lemarinya itu. Oh, ini hanya koleksi-koleksi. Ini cuma anu saja, apa itu. Pecahan-pecahan keramik saja. Oke, oke. Terus sebentar. Banyak, memang pecahan-pecahan. Oke, oke. Ada yang besar ya? Dari Thailand. Oh. Iya, terus ini, ini temuan dari, dari Ngawi yang bawah ini. Iring ini dari Yuan, jenis Celadon. Terus ini ada teman-teman banyak yang temuan dari Sungai Musi. Sungai Musi, Sungai dari Kalimantan. Nah, dari benda-benda tersebut kan, saya hampir 95% adalah dari online. Saya jabatkan dari pasar-pasar online. Kenapa saya seperti itu? Ini kembali lagi dari pertanyaan awal sebenarnya. Saya mengetahui, ternyata itu ada benda-benda-benda kita itu yang dilelang di luar negeri. Itu awal prihatin saya. Kok bisa sampai di sini? Awalnya saya buka di internet itu. Benda ini dari masa pahit misalnya. Ada di luar negeri dengan harga yang sekian. Atau mungkin lelang sekian. Kok bisa seperti itu? Terus benda itu memang bagus-bagus karena sudah lolos ke sana. Terus kemudian saya prihatin. Kalau memang seperti itu, nanti-nanti anak negeri itu akan kehabisan. Itu istilah kata-kata kecilnya seperti itu. Meskipun sudah banyak yang diamankan di museum-museum. Dan museum nasional itu ada bagus sekali. Saya sangat salun dengan museum nasional itu. Dari Sabang sampai Merauke ada semua. Kenapa saya tertarik dengan pecahan dan suwilan-suwilan barang-barangku? Karena rata-rata benda itu adalah benda yang sudah tidak dilirik oleh museum-museum. Oleh kolektor-kolektor besar. Kolektor besar mesti melihatnya adalah benda-benda yang relatif utuh, relatif besar dan bagus. Wah ini ada nilainya, nilainya tinggi, harganya masih sekian. Kalau saya enggak, justru benda-benda yang tidak dilirik oleh mereka itu yang saya ambil. Karena kenapa bagi saya secuil apapun, kalau memang benda itu asli daripada sini. Itu adalah mempunyai cerita di dalamnya. Dia adalah bagian dari kehidupan masa lalu. Kenapa saya untuk mengamankan itu? Karena memang harganya murah. Harganya memang tidak sampai yang heboh seperti di luar negeri. Karena memang itu barang-barang pecahan sembilan seperti itu. Begitu Pak Sudho. Oke, oke. Luar biasa. Sudah ada berapa ratus pecahan Pak Rudi? Saya malah enggak menghitung. Enggak menghitung. Enggak menghitung. Kadang saya masukkan ke box-box gitu. Kadang saya lupa, saya waktu bersih-bersih. Saya ternyata punya barang ini. Saya ternyata punya benda ini. Saya sampai lupa karena saking lamanya. Karena begitu saya dokumentasikan, saya upload. Sementara ini saya simpan di box-box seperti itu. Nah, ini keinginan saya. Saya itu enggak mau benda-benda saya itu hanya sebagai koleksi sebenarnya. Keinginan saya itu dulu sebelum ada seperti corona dan sebagainya. Nah, suatu saat saya itu ingin mempunyai ruangan tersendiri. Ruang pamer tersendiri. Dan itu saya buka untuk umum. Termasuk terutama adalah anak-anak usia sekolah. Kita mulu-mulu sekolah dekat-dekat di sekitar Kota Madiun. Nanti ada satu atau dua kelas datang. Jadi mendapatkan pelajaran sejarah. Oh, bendanya selama ini kan di buku itu-itu saja. Peninggalan masa perunggu. Di googling buku, gambarnya itu-itu saja. Dan itu koleksi lama, tidak bertambah-bertambah. Padahal di luarannya itu ada bendanya kecil. Kapak perunggu, kapak corong itu banyak sekali ditemukan oleh teman-teman yang pencari pasir. Yang dibantas, yang tanpa sengaja maupun sengaja memang mencari emas. Memang profesi-profesi mereka yang mencari seperti itu. Nah, itu kadang-kadang mereka sempat diambil oleh pedagang. Nah, cuman kelemahannya dari koleksi-koleksi saya yang saya kumpulkan itu, Pak. Karena saya bukan orang pertama atau orang kedua yang mendapatkannya. Saya rata-rata dapat itu online. Kelemahannya saya memang kadang saya keblok-blok juga itu memang pasti sudah resiko. Karena mendapatkan barang itu adalah foto. Saya dari foto, tidak resiko. Cuman saya menemukan detail. Ternyata begitu datang, kok seperti ini? Tidak satu dua kali. Tapi enggak apa-apa itu memang adalah proses untuk belajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barang-barang tersebut apa? Saya lupa. Coba jika yang lain dulu. Saya agak lupa, Pak. Yang online. Yang online. Keblok-blok. Ya, memang itu tadi sudah keblok-blok. Itu barang apapun, Pak. Itu barang seni, bahkan barang antik pun dari kayu itu juga ada yang repro. Orang antik kayu seperti peninggalan apa. Gebiok atau seperti itu. Ada juga yang repro. Semuanya Indonesia itu hebat sekali. Orang-orangnya hebat sekali dari perunggu sampai kertas sampai naskah. Itu semuanya dipasukkan. Kalau kita agak hati-hati, ya itu tadi. Ya, baru ingat. Karena saya itu mendapatkannya dari online, saya tidak secara langsung. Kalau misalnya penemu, saya tidak pernah mendapatkan seperti itu karena saya seringnya dari online. Makanya benda-benda temuan saya itu, saya asli temuan dari mana sih? Saya tidak tahu. Makanya misalnya dilaporkan, itu memang asal temuan tidak diketahui. Saya kan misalnya tanya penjual. Ini dari mana? Oh, dari desa sana, si A. Dia mengatakan seperti itu. Saya asas kepercayaan saja, benda ini dari A. Itu kalau diteliti, belum tentu itu dari desa A. Bisa jadi si C atau C atau D yang lain. Cuma dikatakan seperti itu, ya sudah saya tampung. Benda itu seolah-olah ketemuan dari situ. Itu kelemahannya di situ. Karena memang saya... Apakah Anda tahu kalau keblondrok itu asli atau palsu itu tahu sudah? Sudah melihat pasu itu? Iya. Pernah-pernah di situ. Awalnya ya mempertahankan itu asli. Tapi begitu lama-lama setambah pengetahuan. Tambah-tambah. Kok ini begini ya? Kok ini? Oh ini ternyata. Bukan. Oh ini ternyata barang-barang. Yang dibuat lama. Barang baru yang dibuat lama itu banyak sekali. Seperti perunggu itu buatan-buatan yang di Bejicong, Mojokerto itu kan banyak sekali. Barangnya itu baru tapi diproses lama. Dengan bahan-bahan kimia sedemian rupa. Mungkin lama seperti itu. Kalau kita tidak jelit, tidak hati-hati ya. Ya itu tadi. Nah seperti itulah. Saya kadang-kadang juga ragu juga. Saya juga masih belajar. Kalau saya laporkan itu jangan-jangan. Orang saya itu gak asli gitu loh. Salah satunya seperti itu. Meskipun ada satu-dua, saya yang yakin. Memang saya yakin. Memang kalau kita mempelajari itu nanti akan punya ketahuan. Yang asli seperti apa, yang tua itu seperti apa itu. Dari garapnya. Dari fisik benda itu. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Rudi atas sharingnya. Iya. Sama-sama. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Sama-sama Pak. Anda bisa melihat keindahan itu dari mana Pak Rudi. Kan biasanya kita kalau melihat sesuatu, ah ini biasa gitu. Tapi kan Anda bisa melihat itu bahwa, oh ya ada estetikanya. Itu Anda bisa melihat dari mana. Betul. Iya. Memang rata-rata seperti itu. Orang awam itu memandang sesuatu yang pecahan suilan itu. Ini apa sih cuma kayak gini. Keris ini makasih gripis-gripis teyengnya. Dari si indahnya itu seperti apa. Bagi saya gak seperti itu. Saya ambil keris ya. Saya itu suka mendapatkan keris di misalnya Darian itu. Malah kondisinya yang masih buluk-buluk. Kondisinya masih kotor. Penuh dengan debu. Dengan masih penuh dengan apa itu. Teyeng itu apa ya. Isilahnya teyeng. Karaten. Karaten. Karaten itu. Seperti itu saya malah sukanya seperti itu. Nanti saya usahakan bersih-bersih sendiri. Kenikmatannya di disitu. Menikmatkan barang-barang puno. Itu dalam kondisi apa adanya. Termasuk keramik. Keramik diangkat dari sungai misalnya. Kan banyak sekali ini yang di online di Facebook itu penjualnya. Yang di Musi. Sungai Musi itu banyak sekali Pak. Itu teman-teman di Musi itu. Kondisinya ya biar apa adanya. Masih kerak-kerak tanah pasir itu menempel. Nanti saya bersihkan. Nah disitulah saya menemukan kenikmatan itu disitu. Saat membersihkan. Ternyata wow. Hasilnya ternyata seperti ini. Oh motifnya seperti ini. Wah kepuasanya sangat-sangat sekali. Menemukan barang-barang yang masih tertutup. Tersibak. Ternyata keindahannya baru nampak. Di situ sayang. Kalau orang awam memang rata-rata ya tidak apa itu. Hanya seperti itu. Ya benar-benar. Oke. Terima kasih Pak Rudy atas. Selamanya atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya. Doakan saja. Semoga cita-cita juga tercapai. Saya ingin mempunyai ruangan khusus. Nanti bisa berguna untuk masyarakat. Jadi tidak hanya saya kumpulkan sendiri untuk saya sendiri. Tapi untuk pembelajaran masyarakat juga. Bunda bunda yang saya miliki. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.